To improve your presentation, play with the synonyms, information, atau bahkan issue bisa ya. Jadi ini sedikit kalau kita bilang, I want to, ini bacanya presentation, tapi kalau verb menjadi present. I'd like to present about, jadi bukan I'd like to present, I'd like to present. Tapi kalau I would like to share my presentation. Ini sedikit catatan ya, tapi kalau kalian keep doing the same mistake, itu agak mengganggu ya. Tidak terlalu, bukan masalah besar. Oke, and I really appreciate, some of you already used some tools or real examples. Ada yang membawa tas, ada yang membawa barang yang recycle, dan sebagainya. It's very good, great ya. Terus coba untuk menggunakan alat apapun, tidak harus alat yang sulit ya. Bahkan kalian bisa menggunakan jari tangan atau muka untuk menggambarkan sesuatu dan sebagainya. Jadi itu akan membantu, karena presentasi kan yang penting, ide yang ingin Anda sampaikan bisa sampai di audience. Jadi jangan fokus kepada perkataan saya benar atau tidak, tetapi lebih ke how you connect with the audience. Number six ya, phrase use, saya pikir kalian sudah tidak punya masalah dengan itu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya share dengan kalian mengenai frasa-frasa yang biasa digunakan dalam presentasi. And I see that you have no problem with that ya, I'm happy with that. Jadi kata-kata misalnya, good morning, my name is, gitu ya. Tapi make it very natural ya, jadi nggak harus kata-kata yang sama. Ini sudah nggak ada masalah di kalian ya, bravo ya. Nah ini yang terakhir ya, ini selalulah untuk selanjutnya. Always practice with fun ya. Jadi tidak ada yang sebenarnya tidak ada beban yang ingin saya pikulkan kepada kalian sebetulnya ya. Tapi memang ini cara untuk membuat kalian menguasai ESP ya. Jadi please make it fun ya. And aim at your final presentation. Jadi terus mencoba praktek dengan gembira sampai nanti presentasi di akhir ya, di ujiannya ya. Jadi pastikan ada perkembangan dari minggu ke minggu sehingga presentasi terakhirnya nanti sudah an excellent presentation. Okay, that's feedback for your individual presentation. Once again, I'm happy with your presentation. No worries ya. Jadi keep practicing terus bikin aja. Kalau yang masih susah, masih gatul-gatul, nggak masalah ya. So just keep practicing. Keep practicing. Ada suara? Is there any problem with my voice or something else? No, ma'am. No? Okay. Thank you. Then for group work ya. Group work yang terus terang baru saya koreksi kemarin dan tadi pagi sebentar ya. Because I have some issues with other things ya. Jadi untuk group work, saran saya yang pertama maintain teamwork ya. Most of you already have a very solid teamwork. Tapi beberapa juga kelihatan ya. Kelihatan kalau pekerjaan kelompok tidak dikerjakan dengan rasa solidaritas atau dengan teamwork itu kelihatan nyambungnya tidak sama ininya, apa? Jadi kalau misalnya, kalau mungkin kalau bayangan saya kalau itu dikerjakan dengan teamwork yang bagus, paling nggak, apa ya namanya ya, suasana kebatinannya itu akan sama ya. Kalau senang-senang semua, kalau serius-serius semua ya. Tapi kalau dari 4 atau 5 orang have a complete different situation, saya pikir kalian memang belum terlalu solid ya teamworknya. So, please ya, maintain teamwork among your group ya. Karena group itu tempat yang paling bagus ya untuk kita belajar tengah rasa dan sebagainya. Kalian lebih tahu itu. Ya, in general, as I already said before, you always make nice videos ya. Tetapi saya ke depan, I plan to work closer with struggling groups. Ada beberapa group yang kelihatannya masih struggle ya. This is my opinion ya, based on your video. Jadi masih ada sisa sedikit 3 minggu ke depan yang grupnya sudah meluncur dengan baik, please maintain the pace ya. Jadi tetap bagus, maintain the quality. Tetapi buat yang masih kesulitan, I will work closer with you ya. Jadi saya akan nanti mulai minggu ini, saya akan mulai membuat semacam apa ya, ada pengelompokan ya. Mungkin cukup dua lah, biar nggak terlalu susah. Jadi yang satu kelompok besar adalah yang saya minta jalan terus sendiri, yang satu kelompok lagi, mudah-mudahan tidak terlalu banyak. I will work much closer with you ya. Jadi saya akan memberikan perhatian khusus dan akan menyoroti hal-hal yang terjadi di dalam kelompok kalian yang struggling. Untuk bisa, mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan yang lebih spesifik ya. Jadi misalnya tentang pronunciation atau tentang material atau tentang cohesiveness in your group ya. Saya akan lebih fokus kepada beberapa grup yang I think you still struggle. Jadi untuk beberapa, ini ada catatan sus ya, untuk grup-grup yang pernah menjadi video of the week. Saya lihat kalian memaintain kualitas ya. Jadi apa namanya, mungkin sudah ada lima grup atau empat grup ya mungkin yang sebelumnya sudah menjadi video of the week. I'm happy that you maintain your quality. Tapi jangan selesai di situ ya. The most important thing, seperti saya selalu sebutkan, the point is make improvement ya. Jadi bukan menjadi yang terbaik, tapi make improvement. Jadi challenge yourself with more material and more difficult words ya. Jadi kelompok yang sudah enjoy ya, sudah merasa nyaman biasa, itu tolong kalian belajar cari kata-kata yang jauh lebih sulit daripada yang biasanya kalian gunakan ya. Jadi itu akan membuat lompatan yang lebih bagus. Oke, kemudian this is also an excellent materials from you ya. Jadi saya lihat variasi materialnya cukup banyak. Makanya mungkin saya lebih cenderung ke depan tidak akan terlalu stick pada satu tema, tapi akan sedikit saya buka agar kalian can make a choice of your own materials. Oke, again, but still ya, ada work on pronunciation ya. Mungkin tinggal sebagian kecil, tapi saya sekali lagi akan saya ulang-ulang sampai nobody make mistake on this particular words ya. Health. Health ya, pronunciation. Waste. Waste. Ini masih banyak sekali yang membuat kesalahan dengan membacanya dengan waste ya. Perhaps it's because you are a little bit nervous ya, tapi ke depan harus diingat, I don't want to hear any more waste ya, but waste. Waste ya, waste. Source, ini dari yang minggu lalu ya, yang saya beri warna merah ini, ulangan dari minggu lalu yang diulang lagi kesalahannya ya. Jadi saya tulis lagi, source ya. Source, oke. The next one is biological. Biological, oke. Tidak masalah kalau sekarang masih salah. And actually, people also understand when you pronounce it wrongly ya. Ada yang bilang biological ya. Saya rasa sebagian masih bisa memahami. But it will be better if you correct your pronunciation into biological and also physical and chemical ya. Masih ada yang agak sedikit tidak benar juga. Ini juga ya, climate change ya. Climate change ya. Menurut perkiraan saya sih, sebagian besar hanya karena terburu-buru atau nervous ya. Tetapi, make sure you pronounce these words ya, tidak boleh salah. Climate change ya. Climate, bukan klimat ya. Bukan klimat ya, ceng ya. Climate change. Ini yang baru ya, beberapa yang mungkin perlu diingat. Tapi ini menarik ya, karena kalian mengangkat topik ini dengan sangat bagus ya. Types of soil. Clay, sand, silt, loam ya. Ini mungkin tiga perempat sudah sangat baik pronunciation-nya, tapi seperempat masih ada yang kurang tepat ya. Jadi, ini empat jenis. Sebetulnya ada tiga, karena loam itu adalah combination of the three others ya. Loam. Tapi ini perlu kita bedakan jadi empat saja. Clay, sand, silt, loam ya. Saya nggak perlu beri gambaran lagi mengenai types of soil ya, karena di lagu-lagu kalian liriknya sudah sangat menjelaskan. Kemudian ini juga bacanya horizon ya. Horizon. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang kalian tidak yakin, please, 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 please ya, check the pronunciation in your internet ya. Lebih baik di cek di internet ya, sebelum membuat video presentasi. Ini juga ya, sedikit harus dibedakan mengenai live dan live ya. Live dan live ya. Ini kalau apa artinya, buka saja lah di dictionary ya. Ini bacanya, jangan ditukar-tukar ya. Yang ini live, kehidupan besar. Kalau live itu kita menjalankan hidup atau bahkan live juga bisa berarti juga tinggal di mana ya. I live in gitu ya. No living. Ini ada juga yang kesulitan dengan kata ini. High. High itu tinggi ya. High ya. High. G-nya tipis ya. High. Kalau dia menjadi lebih tinggi, higher. Kemudian yang tertinggi, highest. Jadi G-nya itu tidak terlalu jelas ya. Jadi bukan high, high girl, high gist. Not that one ya. Yang benar high, higher, highest. Seperti hour. Hour ya. Hour hanya tipis banget. Hampir tidak terbaca. Bukan hour ya. Bukan hour. Sama juga dengan human. Human. Malah dia lebih ke arah why ya. Oke. That's the work on the pronunciation. And this is a quick tip ya. Saya pikir udah minggu kelima. Mungkin some of you already getting very bored with the English lessons ya. Nanti kalian baca lagi. Quick tips. Coping with boredom. Boredom ini kata noun untuk bored ya. Bored. Bosan. Kalau ini kebosanan. Bagaimana caranya mengatasi kebosanan. Saya ambil dari theconversation.com ya. Remind yourself why you are doing this ya. Kemudian find a rhythm. Yang ketiga go with the flow. Jadi kalau kalian lagi bosan banget. Ya sedikit ikuti sajalah maunya apa ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan harus. Karena saya pikir tugas-tugas yang kalian terima dari saya juga tidak memerlukan waktu 10 jam sehari kan. Jadi bisa saja kalau pagi ini enggak mood nanti siang atau sore ya. Tapi go with the flow. Try something new ya. Mungkin cara yang kalian pakai untuk melakukan belajar bahasa Inggris untuk ESP bisa kalian ubah sendiri ya. Dan ini makanya pentingnya connect with others ya. Biar kita tahu posisi kita ada di mana. Oke, I think that's all for the review. And this is video of the week ya. For this week ya. Tepuk tangan untuk mereka A3 and B7. And I also want to give appreciation to A6 ya. A6 ini adalah video of the week for last week ya. And this group still make a very good video ya. Jadi saya pikir A6, saya enggak tahu kalian bisa akses mungkin di Instagramnya ya. Saya lihat A6 sudah stretching your practice ya. Jadi prakteknya sudah, kelihatannya sudah enjoy. Tidak hanya seperti yang diminta tapi sudah lebih jauh ya. Baik materialnya maupun metodenya. Jadi mulai minggu ini silahkan lah kalau ada tugas untuk kelompok. Kalian bisa membuat yang beyond my expectation ya. Silahkan mau pakai inovasi apa. As long as you are happy and you enjoy learning. And I also want to thank the song of the week ya. Banyak sekali dari kalian yang menyanyikan lagu Types of Soil ya. Dari Teacher Crystal ya. Ini lagu yang bagus banget dan liriknya juga membuat kita belajar. Oke, and without further ado, I will play. Tapi tidak akan saya mainkan seluruhnya ya. Dari grup A3 dan grup B7. Oke. Stop share. Sekarang kita yang A3 dulu ya. Can you see the screen? For the video? Bisa dilihat? Yes ma'am. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from the group of 3. This time we will bring a topic about soil. Soil is found by the combination of physical, chemical, and biological. Processing in which huge rocks are broken down into smaller particles of a long period of time. In the night, due to the constant rise and fall temperature. However, not all parts of rock endure to expansion and contraction at the same rate. With time, this is smaller pieces convert into particles and form soil. Water price and important rule in soil formation. Water that gets collected in the cracks of rocks. Sometimes freeze which helps in widening the cracks. Strong blowing winds also rubs against rocks and help in wearing them down. Some living organisms like lynch that grow on rock surface. Release curtain substance that causing rock surface to powder down and from a thin layer of soil. Okay, thank you for your attention. See you and goodbye. Goodbye, Baptistea. Thank you very much for group 3. 3A, I think. Now we are watching group B7. Ini juga bisa kelihatan? Not yet. Not yet? Okay. Thank you. I have two. I have two. I have two. Still chill. sudah kelihatan yes mom yes okay hello we from the group of seven we will sing a song about type of soil enjoy on the earth clay clay has small particles clay clay holes of water clay clay stickier smooth clay is a type of soil sand sand has larger particles sand sand can be many colors and sand sand water the first time of soil this is a type of soil so it has mediums but it calls you still can get no water so it's slippery and so much you is type of soil long long it cleans your dead sand long long work for a play long long how much water and air long is type of soil these are the type of soil these are the type of soil okay thanks for watching nice nice isn't it okay i hope you enjoy the 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 song yeah cukup bagus okay now we are moving to the uh to the uh next topic yeah the topic minggu ini kita mulai soil kita tutup now we are talking about food yeah food okay uh uh this is what's on the menu yeah because we are talking about food yeah okay it's just a Talking about food, so I try to make the environment, the atmosphere feels like we are in the restaurant. What's on the menu? Kita akan bicara mengenai terminologinya, the terminology, and then food classification and function, food handling and contamination, food-worn illness, and key to safer food. Minggu ini Minggu Makanan. Jadi, saya harapkan kalian sudah mulai pikirannya dikelilingi oleh food hygiene and sanitation. Jadi, nanti untuk tugas-tugasnya juga semuanya mengenai food. Videonya, mau saya setelkan atau enggak ya? Oke, I will play the video for you to have a feeling about food. Saya setelkan dulu. Bisa lihat kalian? Bisa lihat ya? Not yet, ma'am. Not yet? Oke. Saya selalu kesulitan kalau... This time oke ya? Sudah? Sudah. Okay. Okay. I'll be right back. Amongst us, in our homes and close to the food we eat, live some mysterious, tiny, yet extremely energetic creatures. Much smaller. These are microorganisms, extremely small living beings. There are three different types of microorganisms. The good ones help to produce foods and drinks such as cheese and yogurt, fermented meat, and fermented vegetables. Some other microorganisms are annoying. These are the bad ones. They are responsible for the foul smell, bad taste, and repulsive look of rotting food. But they normally don't cause diseases. But it's the other kinds of microorganisms that we really need to be afraid of. They don't cause food to smell bad, and they don't change the way it looks. They are the dangerous ones, and it's necessary to be very careful with them. These are known as pathogenic microorganisms, and they can cause severe illnesses, such as stomach pains, vomiting, diarrhea, fever, and even death. They're deceitful, invisible, and dangerous. Their favorite habitats are soil, water, rats, pests, bugs, domestic and farm animals, feces, and also people. Microorganisms need someone or something to travel from one place to another. But they can easily hitch a ride. These tiny beings are very, very prolific. To increase in number, they need food, water, time, and warmth. They can multiply very quickly. Fortunately, no matter how strong and frightening these microorganisms are, they are preventable and vulnerable. It takes as little as five simple rules. Five behavior keys to get rid of them. Protect yourself and your family from diseases in the home. The rules are easy to apply. These are your five keys to safer food. Keep clean to prevent contamination. Separate raw and cooked foods to avoid cross-contamination. Cook thoroughly to kill microorganisms. Keep food at safe temperatures, either hot or cold, to prevent bacterial growth. Use safe water and safe raw materials to avoid contamination. Food producers are the ones primarily responsible for the safety of the food you buy. But you can protect yourself and your family from diseases in the home by applying the five keys to safer food. Use them. You also have a role to play. As usual, I'd like you to use your chat room. What do you remember from the video? Anything? Okay. Use your chat room. Okay. 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 Tanya, can I ask you for chat room? The bacteria. Thank you, Ghalib. And also Brian, microorganism that contaminate food. You're very good. Very right? Yes. There are three microorganisms. What are they? what do you call microorganism that contaminate food there is a specific name for them do you know what is it yes it's called pathogenic microorganism kalian pasti sudah tahu ada pathogenic pathogen itu agen yang bisa menginfeksi jadi pathogenic microorganism jadi dari tiga microorganism yang biasa ada di makanan yang jadi masalah ada adalah pathogenic microorganism anything else anybody remember the symptoms of people who get the illness from food galib bilang this is a private chat private chat gimana caranya biar gak private to everyone ma'am your change to everyone to everyone everyone publicly and privately apa enggak bisa di didi nggak bisa diubah dari admin ini saya sudah sudah klik di everyone publicly masih tidak bisa masih tetap ya itu ada tulisan tuh sebelahnya kan nama gue itu dipencet terus bisa dipindah ke everyone ada tulisan apa tools itu terus sebelahnya kan ada nama misalnya saya admin itu terus diganti ke everyone dipencet saya sudah sudah pindahkan tuh everyone everyone publicly oke forget it ya agak susah berarti kita tidak bisa bermain di chat ya saya nggak tahu persisnya nih galib ya ini masih private aja ya participants can chat with gitu kan no one host only everyone publicly Oke, kalau enggak kita tidak gunakan ini ya, chat ya. Oke, so now we are moving to the PowerPoint material ya. Oke, ini sudah bisa dilihat lagi ya. I come back here. Aman? Yes, ma'am. Oke, thank you. Kasian. Galib mencoba untuk menyelamatkan saya. But, oke, I can leave without chat ya. Oke, let's start. Food properties ya. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan, paling tidak ada beberapa properties itu seperti, apa namanya ya, karakter ya. We can talk about the nutrition, the appearance, the flavor. Flavor itu bisa melalui tongue, lidah ya, yang bentuknya taste atau rasa atau nose, hidung untuk mencium bau ya. Dan yang terakhir dengan food itu punya texture ya. Texture itu yang bisa dirasakan dengan mouth or hands ya. Oke, ini tadinya saya desain untuk kita chat ya. Tetapi kalau kita kesulitan, just a minute. Saya akan coba sebentar, siapa tahu bisa. Ya, betul. Galib, saya sudah melakukan ini tadi. Di sebelah saya ada ini, kemudian dipencet, ganti ke everyone. But, seems it doesn't work. Tetap enggak ya? Oke. Oke, what is the main nutrition found in this food? Ini seharusnya kita bermain di sini ya. Kita chat ya. But, oke, maybe some of you can share your voice. Ini apa? Biasanya kita sebut nutritionnya, gizinya apa ini? Kamar ini. Carbohidrat. Yes, you're right. Carbohidrat, ya. This one? Protein. Protein, oke. Sedikit di ini ya, protein ya. Kemudian next? Berlemak, ya. This is fat. And more specifically, it's a bad fat. Lemak jahat ya. This one is good fat. Ada butter, olive oil, avocado, fatty fish, nuts. Good fat. Kemudian ini untuk vitamins. Next one is minerals. Jadi kalau kita membicarakan aspek nutrition dari makanan, biasanya pada umumnya kita akan membicarakan mengenai lima ini ya. Carbohidrat, protein, fat, vitamins, and minerals. Kemudian kalau kita membuat grup dari makanan, biasanya dikelompokkan menjadi lima. Yang pertama, dairy. Dairy ini semua produk dari susu ya. Milk, yogurt, cheese, chocolate milk, string cheese, cottage cheese, ini cheese-cheese semua ya. Dan susu ya. Kemudian vegetables. I think we are very familiar with this. Vegetables. Ada broccoli, asparagus, peppers, corn, avocado, carrots. Ini kadang-kadang pembagiannya tidak strict ya. Tidak masalah ya. Yang penting kalian bisa, kalau kita bicara dairy, yang dimaksud kurang lebih itulah. Vegetable itu. Ini fruits ya. Fruits and this is grains. Grains itu sebetulnya kayak biji-bijian tapi yang lebih ke arah carbohydrate ya. Yang penting bagi kita ada ini ya, rice ya. Rice dan mungkin yang sering kita makan juga adalah bread. Bread atau pasta, cereal juga sekarang. Kalau kalian milenial, banyak sekali makan segala macam zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin zaman saya muda, hampir enggak ada ya. Barang-barang seperti ini paling rice ya. Bread sedikit. Oke. And then last one is protein ya. Eggs, tuna, hamburger, nuts, chicken, tofu, beans, salmon, pork chops, dan sebagainya. Ini kita kebanyakan enggak makan pork chops ya. Kemudian mengenai rasa ya. Coba kalian lihat. How does it taste? Ini rasanya apa? Can you tell me? What is the taste of this? What is this? This is bitter melon ya. Bitter melon. Dari namanya saja sudah ada. Ya, pare. Betul. Pare bahasa yang saya bitter melon ya. Mereka kurang kreatif sepertinya membuat nama ya. Kayak gini kok dibilang melon ya. Banyak dia bilang melon, 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 segala macam ya. Ini bitter melon rasanya pahit atau bitter. This one? Lime. What is? Lemon. Ya, it's not quite lemon. It's, kalau lemon yang warnanya. Yeah, it's lime. Lime. Jadi ada lime, ada lemon. Ada satu lagi apa yang paling manis? Orange. Orange, you're right. Orange, ya. Kalau ini rasanya apa? How does it taste? Acid. Acid. You're right, ya. Itu sudah sangat teknikal ya. Sudah, 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 ini tuh. Sudah lulus jadi, jadi sanitarian berbahasa Inggris. Kalau bahasa awamnya biasanya disebutnya apa? Come on. It's very sour, ya. Shower. S-O-U-R, ya. Kalau bahasa, betul, bahasa teknikalnya adalah acid. Atau acidic. This one. What's the taste? Spicy. Very hot. Spicy? Hot? Yeah, you're right. And what's the name of this food? Chili. Chili, yeah. You're right. Chili. Chili, yeah. Chili. Hey, what's the taste? How does it taste? This one. Salted fish. Yes, it's salty fish. So, what's the taste for salty fish? Of course, it's salty. Salty. This one? I put this. This is donut. Yes, donut. That's why I put it at the end. To make you happy. Or make you miserable, ya. Karena tidak punya donut, tapi dikelihatan donut, ya. Miserable itu menyedihkan, ya. Donut? How does it taste? Sweet. Sweet, yeah. Sweet or sugary. Oke, jadi kalau, sorry. Kayaknya enak banget, ya. Jadi, kalau tadi kita pertama, sebelumnya kita membicarakan mengenai kelompok, ya. Kemudian ini nutrition-nya, oke. And then this is the classification. This is the taste, ya. Jadi, kalau kita membicarakan bitter, sweet, spicy, salty, and sour. We are talking about taste, ya. Taste, ya. Biasanya kalau dalam cerita-cerita novel itu ada kata-kata bitter, sweet romance, ya. Itu bahasa Indonesia juga sama, lah. Kisah cinta yang mengharu biru, kalau kita bilangnya, ya. Kisah cinta yang pahit dan manis. Bitter, sweet romance. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Bitter, sweet, spicy, salty, sour. Apa maksudnya? Kemudian ini sinonimnya, ya. Jadi ada sinonimnya. Sweet sinonimnya. Sugar, syrup, honey, dan sebagainya. Kemudian ini yang biru adalah contoh-contoh food-nya. Oke. Ini masih juga mengenai rasa. Kalau nasi uduk ini, ya. Enak sekali, ya. Ini apa? Biasanya dibilangnya rasanya apa? Gurih, ya. Gurih. Oh, savory. Not sweet. Jadi kalau makanan kita kebanyakan savory, ya. Kemudian yang ini apa? Rich, ya. Has a lot of butter, cream, or eggs. Tapi ini karena indomie yang rich-nya itu karena egg, ya. Ini apa ini? Mendon. Mendon. Mendon apa sih bahasa Inggrisnya? Apa? Nggak tahu juga, saya. Mungkin ya tetap fried tempe, ya. Tempe itu sekarang sudah diinggriskan, ya. Karena orang Inggris banyak belajar tempe di Indonesia. Jadi di sana ada pembuat tempe. Tapi pakai H belakangnya. Tempe tulisannya, ya. Tempe, ya. Ini apa? Biasanya apa? Kalau kita makan menduan, tidak mungkin kering, kan? Apa kita? Bilangnya. Ih, sangat berminyak. Berminyak. Berminyak, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Griszy, mim. Ya, greasy or oily, ya. Griszy or oily, ya. Griszy. Griszy, oily, oke. Kemudian yang ini sebetulnya bukan ini, ya. Tasty. Kalau kita sebuah makanan rasanya enak, kita bilangnya tasty. Tapi if we see the face of this gentleman, this must be a very dull. Atau yang paling, apa ya, slangnya iak, ya. Kalian kalau makan nggak enak sekali, iak, ya. Tapi yang biasanya bahasa, ininya blunt atau boring, dull, flat, unappetizing, distasteful, dan sebagainya. Oke. This is about taste. Sekarang texture, ya. Kalau kita propertinya makanan, juga kita akan bilang makanan itu, ini apa? Kalau ini dengan ini, kira-kira. Ini yang dua-dua ini berarti dia berpasangan dan dia lebih bersifat opposite. Ini kalau saya menaruh gambar pisang dan apel yang akan, tekstur apa yang ingin saya sampaikan kira-kira? Lembut dan keras, ya. Soft and hard. Soft. Ya, soft and hard. Banana is a soft food, while apple, I think it's quite hard, ya. Kalau jarang apel yang soft, seperti ini. Kalau ini, hari gini enak nih makan yang sebelah sini, ya. This one is steak, ya. Yang satu ini dried meat, ya, atau dendeng, ya. Ini apa? Ulet. In terms of texture. Ulet. Ya, bahasa Inggrisnya, tolong. Ini agak berair-air sedikit, ya. Moist. Yang ini dry, ya. Moist and dry. Mungkin tidak tempat-tempat amat, tapi saya ingin memperkenalkan kata-kata tekstur dari makanan, ya. Moist and dry. Kalau ini, kalau penggemar kopi pasti tahu, ya. Ini kopi yang sangat kasar, ini yang agak kasar, ini yang halus. Apa? Masa Inggrisnya? This one. Coarse, medium, and fine. Jadi, kalau kalian pesan kopi lewat online, pasti akan ditanya. Minta dalam bentuk bean or powder, ya. Powder-nya bisa ditanya lagi. Nanti kalau saya minta bubuk-bubuknya yang kasar atau yang halus, ya. Fine, ya. Atau coarse, atau medium. Atau sebetulnya kalau ngomong kopi, itu gilingannya bisa ada belasan, ya. Belasan ukuran, ya. Tidak hanya tiga seperti ini. Oke, this one. Yang satu. Yes. And soft. Rough and soft. Rough, oke. Tapi sepertinya ingin disampaikan di sini adalah ini ada seperti kasar-kasar yang ini sangat halus, tapi agak beda, ya. Mirip ini tadi, ya. You're right, but this is what I want to tell you about grainy and powdery. Grainy ini seperti masih ada bijinya, ya. Kalau powdery, kayak ini, apa namanya, tepung beras, ini sudah sangat halus. Next, this one. Crispy. Crispy, ya. You're right. Ini kesenangannya anak sekarang, ya. Generasi micin. Crispy. This one, oh salah saya. Ini smooth, ya. Ini dua-duanya sebenarnya adalah potato. Kentang, ya. Kalau ini disebutnya apa? Potato yang dibasak seperti ini. Puri, ya. Puri potato. Kalau yang ini? Mashed potato, ya. Jadi seperti telur kalau dibasak jadi apa-apa, namanya agak berbeda sedikit. Potato juga begitu, ya. Ada puri, ada mashed, ya. Kalau puri itu smooth. Kalau mashed potato itu lumpi. Ada semacam cangkin-cangkinya, ya. Ada gumpalan-gumpalannya. This one. I know you know this. Chew. Ini apa, nih? Chewy, ya, right. Chew. It's easy to chew. The other one is? Apa? Senyah, ya. Brittle atau breakable. Bisa dipatahkan. This one. This is my favorite one, ya. Ini ada apa namanya? Kue. Cenil, ya. Sama lupis. Ada gulanya. Gulanya ini apa? Gulanya, rasanya agak gimana? Bukan rasa, ya. Teksturnya sticky, ya. Sticky. Last but not least. Ini semuanya memperlihatkan makanan yang ada seratnya. Apa kira-kira? Serat itu fiber, ya, dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam adjektifnya berarti fibrous, ya. Fibrous, menjadi fibrous. Oke, jadi tadi ada yang pertama adalah, apa tadi? Saya harus sering-sering dibantu ingat-ingat, nih. Udah makin tua, makin agak susah ingatnya. Ada nutrition, kemudian ada classification group, apa? Food group. Kemudian tadi ada taste, ya. Yang ini texture, ya. Ini kalau kita membicarakan food. Oke, tadi itu sebetulnya tidak langsung berkaitan dengan sanitasi. Tetapi kalau kita bicara makanan, ya, mau nggak mau, kita harus tahu sedikit mengenai makanan, ya. Oke, ini mengenai definisi. I will skip this. This is only for you to read at home, ya. Karena mungkin kalau kalian dalam mata kuliah yang lain juga perbincangan mengenai sanitasi dan higiene, ya. Apalagi sekarang kalian, nama prodinya juga prodis sanitasi, ya. To be honest, I'm not adapting to the changes yet, ya. Jadi, saya belum beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Masih agak memusingkan buat saya. So, I will, I still stick to the my understanding yang masih lama, ya. Jadi, kalau kita bicara food, kita bingung hygiene, sanitation, or safety, ya. Recently, people talk more about food safety. Nanti saya akan berikan sedikit kesepakatan saja agar kita udah untuk membicarakannya, ya. Tapi jangan dianggap itu yang paling benar. Because this is still debatable. Dan yang benar seperti apa, kita nggak tahu, ya. Saya terutama tidak tahu. Tapi untuk konteks bahasa Inggris, kita nanti akan permudah saja, ya. Kalau mau tahu, ask the expert, ya. Kalian bisa tanyakan kepada dosen mata kuliah penyihatan makanan minuman. Oke, tapi untuk keperluan ESP, kita sedikit bedakan, ya. Ini saya ambil juga dari sebuah referensi, ya. Jadi, tidak ngarang-ngarang, ya. Kalau kita mensimplifikasi saja, ya. Food safety is how food is handled to prevent foodborne illness. Jadi, kelihatannya, kalau yang saya baca dari referensi, ini payungnya, ya. Paling besar. Ini follow your food from farm to fork, ya. Farm itu tanah pertanian. Fork itu garpu. Maksudnya, kita menjaga makanan dari sejak dia diproduksi hingga sampai ke meja makan, ya. Di sini, ya. Ini ekspresi yang sering dipakai, ya. From farm to fork. From farm to fork. From farm to fork, ya. Kalian bisa latih untuk pronunciation, ya. Food safety, jadi itu semuanya, ya. Jadi, including semuanya. Food preparation, cooking, chilling, serving. Kemudian, food sanitation lebih dikaitkan dengan cleanliness. Remember how we read this? Bukan cleanliness, tapi cleanliness, ya. Jadi, aslinya clean, kalau menjadi noun, ini menjadi cleanliness. Jadi, lebih diarahkan, lebih dimaksudkan, ya, kepada kebersihan, baik kebersihan terutama, ya. Terutama adalah kebersihan alat dan lingkungannya, ya. Karena kalau kebersihan manusianya biasanya lebih ke food hygiene, ya. Jadi, ini, ya. Apa? Aspeknya. Kemudian, yang terakhir, food hygiene adalah semua hal yang directly involve food. Jadi, ini lebih ke arah yang mengarah ke kontak langsung dengan makanan. Itu salah satu referensi seperti itu, ya. Dan untuk memudahkan bayangan kita seperti itulah. Kalau yang besar seluruhnya itu safety, kalau sanitation itu lebih terkait dengan lingkungannya. Nah, kemudian kalau hygiene lebih ke arah personal maupun penjagaan kebersihan. But, ya, saya masukkan juga di sini, ada definisi lain yang berbeda, ya. I don't want to make you feel a puzzle or confused, ya. I don't want to complicate the problem. Saya hanya ingin memberikan ini saja ke kalian, dan ini saya jamin saya tidak akan masukkan dalam ujian, ya. Tapi, mungkin ini ada bagusnya untuk pengetahuan kalian, ya. Jadi, ada definisi lain yang akan sangat lebih membingungkan lagi. Kalau menurut WHO, food hygiene itu adalah from production to consumption. Jadi, mirip dengan food safety, ya. Kemudian kalau food sanitation, ini Marriott and Gravani di buku khusus mengenai food sanitation, ini mendudukan sanitasi di tempat yang tertinggi, ya. Jadi, food sanitation itu, however, sanitation is more than just cleanliness. Bukan hanya cleanliness. Bahkan dia bilang sanitation doesn't cause it pays, ya. Ini sekedar untuk pengetahuan kalian. Ini mengenai food pyramid, ya. Kalau tadi sebenarnya, kalau kita sudah latih tadi mengenai nutrient dan classification, kita sudah nyambung, ya. Ini nutrient yang tadi kita sampaikan. Lima. Kemudian, apa, what is their role in our life, ya. You can read again. Kemudian, ini penting, ya. Karena kalau kita bicara food sanitation, at least, we are covering all the stages of food handling, ya. Start from raw food selection, atau pemilihan bahan mentah. And then raw food storage, penyimpanan bahan mentah. Food processing. Sepertinya ini sama dengan cooking, ya. Memproses makanan mentah menjadi makanan jadi. Kemudian ini storage untuk cooked food, untuk makanan sudah jadi. And then distribution of the food. And last but not least, how the food display on the end of this chain, ya. Jadi, dalam rantai ini, terakhir bagaimana dia di-display juga itu penting. Jadi, ada enam itu tadi, ya. Ini sering, kalau dalam mata kuliah kalian, mungkin ini sering disebut-sebut, ya, sebagai prinsip higiene dan sanitasi, ya. To be honest, I'm not following the technical material, tapi dalam beberapa ujian-ujian, saya biasanya mendengarkan enam stage ini selalu dijadikan, apa namanya, aspek dari pembahasan. Kemudian, kalau kita bicara risk factors, ada empat, ya. Ada food-nya sendiri, and then equipment or utensils, environment, semua hal yang sifatnya, apa, thing, ya. Bukan makhluk hidup, tapi yang ini, ya. Kemudian food handler. Ini yang tadi sebut-sebut, yang paling penting memang kalau kita bicara food sanitation adalah, We should prevent the happening or the event of cross-contamination, ya. Cross-contamination, kontaminasi silang, ya. Yang terjadi adalah antara food-to-food, ya. Jadi, misalnya dari watermelon, contact with, saya nggak tahu ini apa, ini mungkin flower, ya, atau meat, ya. Jadi, nggak sebaiknya harus ada aturan mainnya. Kemudian, equipment to food, equipment to, like, knife, table, ya. And people to food, ya. Food handler and food. Jadi, ada tiga jenis cross-contamination. And then, what cause food-borne illness, ya. Seperti biasa, kita pasti kalau sudah tahu apa itu, isunya, kemudian sumbernya apa, kemudian kita bicara mengenai penyakitnya, ya. Food-borne illnesses. Sebenarnya, kalau kita bicara penyakit, hampir semua yang kita bahas, ya, mengenai environmental health, semuanya kurang lebih seperti ini, ya. Ada parasites, ada bacteria, ada chemical viruses, mungkin ini yang tidak selalu ada, toxins atau biohazards, ya. Ada lima itu. Kemudian, tipe penyakitnya, ya. Ini agak, ini juga ya, materi untuk food sanitation, agak detail, ya. Ada empat jenis, ya, penyakit yang diakibatkan oleh food. Yang pertama, foodborne infection. Itu pathogenic microorganism menginfeksi manusia, ya. Dan nomor dua adalah foodborne intoxication. Ini yang menjadi masalah adalah ada racun, toxin. Ini biasanya tidak menunggu lama, ya, kalau toxin, ya. Kemudian ini sepertinya gabungan, ya. Foodborne toxin mediated infection. Jadi infeksi tapi yang dimediasi oleh toxin. Dan yang terakhir adalah sakit karena makanan yang namanya alergi, ya. Allergy. Yang penting bagi kalian adalah memastikan, memahami kata ini artinya apa dan bagaimana mengucapkannya, ya. Seperti biasa. ESP is not about the subject matter, but about the language, the English for the subject matter, ya. Jadi nggak usah, saya nggak akan masuk ke, 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 apa namanya, teknis. Ini saya buatkan agak panjang lebar, ya. Mungkin kalian yang ingin nanti membuat karya tulis mengenai makanan bisa memastikan, ya. Sometimes when you write proposal, it just doesn't match, ya. Kita, Anda mengusulkan salmonella, tetapi bahan makanan yang Anda usulkan yang nggak ada hubungannya, ya. Ya, mungkin Anda bisa gunakan juga matriks ini untuk sedikit membantu. Jadi kalau microorganism, what is the microorganism? Terus kemudian the symptoms and the source of the microorganism. Jadi kalau E. coli, kebanyakan di mana, ya. Ini saya baca untuk pronunciation-nya, ya. Yang pathogenic microorganisms yang menimbulkan infeksi, infection. Yang paling terkenal adalah salmonella. Escherichia coli. Ini coli ada yang baca coli, ada yang baca coli, terserah kalian. Tapi lebih banyak disebutnya dengan E. coli, Fibrio cholerae campylobacter. Kemudian yang menyebabkan intoxication, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, and Bacillus cereus. Kemudian yang bersifatnya virus, ada hepatitis A and E virus, neurovirus, and rotavirus. Ini bacanya hepatitis, ya. Ini tidak saya baca. Ini gambar-gambarnya. Saya lagi rajin banget nih, saya berikan gambar ya, dari tahun yang lalu ya. Ini karena gambarnya saya pikir indah banget ya, gambar-gambar bakteria. Bakteria, virus, when you see them under the microscope, they look like a beautiful creature, ya. Coba lihat tuh. Kalau yang cocus, otomatis ya. Ini cocus kan artinya bulat ya. Jadi yang begini cocus. Kalau basil, artinya batang ya. Jadi ini pasti bentuknya batang, dan sebagainya. Ya, sama lah. Dan kalian kalau melihat gambaran virus COVID, ya. Itu juga sangat cantik ya. Ini simptom, mengenai simptom foodborne illness, ya. Kebanyakan adalah diarrhea. Diarrhea, menimbulkan diarrhea. Abdominal cramps, ada ketegangan di bagian abdominal perut. Nausea, ya. Nausea itu, apa namanya? Apa nausea? Saya lupa tuh. Kemudian fever, panas, dan vomiting. Vomiting itu throw up, ya. Muntah, ya. Kemudian ini tadi video yang kita tonton di awal. Judulnya Five Keys to Saver Food, ya. Ini tidak akan saya bahas, karena ini akan menjadi your this week task, ya. Jadi, kalian nanti akan cari sendiri materinya, dan kalian akan jadikan bahan untuk task of week five, ya. Ini masih terusnya tadi, ya. yang bisa kita lakukan untuk, ini banyak sekali, ya, slide-nya, ya. I think you have to be smart to skip some of them, ya. Ini personal hygiene. Saya buatkan agak banyak, memang, karena nanti ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pada waktu kalian melaksanakan, membuat video, ya, untuk praktek, ya. Jadi, bisa, bisa, oh, kira-kira seperti ini, nanti cari lagi lebih lanjut materinya di internet, ya. This is about personal hygiene. What we should do when we have to inspect the food handler, ya. Jadi, kalau kita harus menginspeksi penjama makanan, apa-apa yang harus dilihat kurang lebih, ya. Ini, ya, dua-duanya sama. Ini lebih dari segi pakaian. Ini perilakunya yang sebelah kanan, oke. This is about cleaning, disinfection, and sterilization, ya. Ini hal yang berbeda, ya. Kadang-kadang ada yang kurang, apa, kurang jelas apa perbedaannya, ya. Jadi, ini saya sertakan sedikit, ya. Ini informasi mengenai food additives, ya. Apa saja yang lazim, ya. Ada 20 saya buatkan. Yang terakhir ini mungkin yang perlu preservatives, ya. Zet penambah makanan untuk mengawetkan makanan. Ya, ini gambar-gambarnya, ya. This is for you to enjoy, ya. Biar kalian tahu persisnya. Ini yang pakai zat kimia, ya. Ini pengawetan makanan. Food preservation, ya. Ada canning. Ada pasteurization, ya. Memanaskan susu dengan cara tertentu. Ini freezing, ya. Iradiation nggak bisa diperlihatkan. Ini drying, refrigeration. This one is fermented, ya. Ini yang dengan diasinkan. Ini dengan dibuat manisan, ya. Sugar. Ini saya rasa tidak perlu hanya untuk membekali kalian. Memastikan kalau kalian tahu barang-barang yang ada di dapur, ya. Ini verbs, ya. Pictionary. Pictionary ini sama dengan kamus, tapi menggunakan picture. Pictionary, ya. Padahal ada yang ingin mengulang lagi. Kalau Anda nanti mau presentasi, apa ya. Boil, grill, stew, whip, dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan ada gunanya. Ini juga bahasa yang digunakan kata kerja untuk kebersihan. Oke. We have five, six more minutes. Seperti biasa, yang bagian terakhir yang paling harus kalian perhatikan, ya. Adalah practice week five. Food, hygiene, and sanitation. Ini kalian nanti kalau sudah nggak pandemi, bisa makan bareng, ya. Have a lunch. Untuk yang individual, individual, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, as I already said before, that the rest of our week, everyone will make a presentation, ya. Video presentation. Untuk kali ini, kelas A dan kelas B saya buat sedikit berbeda, ya. Jadi, untuk kelas A, temanya adalah food, hygiene, and sanitation in my nearby canteen, restaurant, or food seller. Jadi, maksudnya adalah kalian bercerita mengenai keadaan sanitasi makanan di warung, atau kantin, atau restoran di dekat Anda, ya. Anda tidak perlu mungkin untuk datang langsung, ya. Tapi bayangkan saja, ya. Kemungkinan Anda pernah ke warung bakso di dekat rumah, atau pernah pergi ke kantin di sekolah, ya. Yang masih ada dalam bayangan kalian. Kemudian, kemudian kalian ceritakan, ya. Terserah mau kalian ceritakan, apa namanya, dari sisi apanya, tapi yang berkaitan dengan food, hygiene, and sanitation. Ini saya buka. Jadi, you have freedom to talk about anything, ya. Under the theme of food, hygiene, and sanitation. Untuk kelas B, with the same theme, but in my home, ya. Seperti minggu lalu, ya. In my home. Jadi, praktek pengelolaan makanan di rumah, ya. Tell me any interesting story about food handling, ya. Di rumah maupun di warung sekitar kalian. Sama seperti minggu lalu, nanti submit-nya melalui Google Drive. But some of you will present at our scheduled Zoom meeting this week, ya. Which is scheduled for, I think it will be on Wednesday, ya. 10 AM. Ini nomernya yang presentasi minggu ini. Dan yang ditambah dengan kalian yang minggu lalu belum presentasi, ya. Saya tidak cantumkan nomernya, name-nya di sini, ya. Kalian mendapat kesempatan untuk ikut presentasi minggu ini, ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan lagi, saya akan masukkan lagi di minggu depan. Masih ada nanti write comment di IG, tapi baru akan saya upload besok, ya. Jadi, ini hanya satu comment saja, ya. Selama satu minggu, hanya satu comment saja. Oke. Kemudian, group work tetap, ya. Ini sesuatu yang harus menguji komunikasi kalian. Nah, yang group work ini agak berbeda dari biasanya, ya. You make a video, but this is a specific audio. Specific video, namanya instructional video, ya. Jadi, video yang sifatnya adalah memberikan instruksi atau menjelaskan mengenai cara-cara, ya. Topiknya, topik besarnya tetap, food hygiene, sanitation, and safety. Tetapi bentuknya adalah instructional video. Jadi, yang berbeda dari biasanya, video instruksional adalah video untuk mengajari orang melakukan sesuatu. Misalnya, you can choose a topic on handwashing. Bagaimana caranya do a proper handwashing. Bisa juga kalian, tadi yang saya sampaikan di depan, and I do hope that some of you will choose this topic on five keys to safer food, ya. Jadi, ada lima kunci untuk menjaga makanan menjadi aman, ya. Tell the audience what to do, ya, untuk menjaga makanan dengan lima cara itu, ya. Cook, thoroughly separate, dan sebagainya, ya. Atau Anda bisa juga handwashing. Atau bisa juga mungkin Anda membuat video instruksional mengenai cara menggunakan, apa namanya, apparel atau pakaian yang memenuhi syarat untuk seorang food handler, ya. Kalian bisa pakai peragaan dan sebagainya. Saya tahu, I'm very sure that you have much more interesting idea than myself, ya. Jadi, kalian pasti punya pemikiran yang lebih menarik, ya. Jadi, bentuknya adalah sebuah video untuk memberitahu bagaimana caranya. How to do something, ya. Bisa apapun, ya. Biasanya itu ditandai dengan kata-katanya itu sifatnya imperatif, ya. Jadi, misalnya, wear the glove, ya. Ada kata-kata yang tidak menggunakan verb seperti biasa, ya. Jadi, kata-kata untuk menyuruh seseorang. Oke. Now, to 29 p.m. Satu menit. Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak jelas? Yes, please. Mau bertanya, Bu? Ya. Jadi, yang presentasi juga upload ke Google Drive? Pertanyaan minggu lalu juga, ya, Galib, ya. Saya lebih cenderung tidak harus, ya. Jadi, if you want, you can submit through Google Drive. But, actually, I already watch your video during the presentation Zoom. Jadi, tidak diharuskan. Boleh nggak jawaban saya begitu? Jelas. Ya, jelas, ya. Tapi kalau kalian ingin memasukkan, karena itu akan saya lihat lagi, silahkan, ya. Atau kalian ingin mengubah presentasinya juga nggak masalah. Ya. Oke, ada lagi? Any more question? I still... Celestiano, is everything clear? Yes. Three? Three apa, Liani? Yes, ma'am. Yes? Is everything clear? Yes. Yes. Enough. Good. Just try at home, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Thank you very much for your participation. I hope you are still as happy as I am, ya. Jangan bosan dulu sampai minggu ke-8. Yeah. I love you all. Thank you very much for this afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Thank you. Goodbye. Yes, thank you. Have a good day. Thank you, Mom. Thank you. Thank you, Mom. Thank you. Thank you. See you on Wednesday. Bye. See you. Have a good day. Sudah diapun, Mom? Aku maunya. Let's coffee. Apsin, Apsin. Oke. Weh surung. Weh surung, be. Weh, 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 weh. Okay. Weh, Mom. Weh, weh. Weh, weh. Sudah belum yuk? Sudah belum yuk 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.